Malam-malam jam 11, ada gitu, inum teh bareng, tolong bu ya doain saya. Doain apa? Bagi jadi wali kota, yaudah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kan namanya se-B, dia A, dia ada apa? Lawannya B gitu. Ya Allah, jika B, ya A, dia A, lawannya B. Ya Allah, jika B layak jadi pemimpin disini, jadikan dia pemimpin, ya Allah. Bu ya? Saya bu ya, saya. Ini sedikit ancaman, bukan ancaman, memang begitu. Kalau orang, kalau kita biasa doakan jelek, mungkin orang itu adalah dolim betul dan layak kita doakan dengan doa jelek. Tapi kalau ternyata dia tidak layak kita doakan, ternyata doa itu akan melambung dan kembali kepada kita. Maka doain jelek itu tetap gak enak deh. Sampai suatu ketika ada mungkin seorang pemimpin sebuah pemimpin negara atau pemimpin suatu kelompok, perampok, pencoleng. Kadang seandainya ada memberi kabar, kamu dikasih doa satu, dikabul untuk pencoleng ini. Antara dia mati atau dia tobat, saya mikir. Mungkin pertama biar mati. Wah, kalau dia mati masih punya wakil banyak dia. Tapi kalau dia tobat, bawahnya dia ajak tobat. Karena enak, mending doain baik. Ngapain doain jelek? Percuma. Apalagi itu juga umat Nabi Muhammad SAW. Katanya cinta Nabi, kenapa doain jelek? Pulang dari ini gak ada doain jelek. Doa baik, sudahlah. Semarah apapun anda dengan dia, doain. Khususnya itu, pendakang dengan pendakang, ustad sama ustad. Doain ustad, ustad sebelah. Sebab ustad paling susah, doain ustad lain. Doain ya Allah, semoga ustad sebelah ini makmur pesantrenya. Pesantrenya hebat-hebat. Rizkinya banyak, ya Allah, ya Allah. Begitu. Jadi mendoakan dengan, mendoakan orang lain menjadikan Allah mengkabul doa kita. Ini mujarab. Anjel, amalkan. Sudah, jangan biasa mendoakan jelek kepada orang lain. Pastikan anda pulang. Maka pulang ke rumah ini. Setelah ini, agar anda bahagia, hidup sehat. Bahagia, hidup sehat. Nanti pulang ambil kertas. Cari orang-orang yang kurang ajar. Cuma judulnya, jangan. Nah ini hak kekat. Kalau anda tidak, tidak usah ngaji ke sini. Ngapain anda datang ke sini kalau tidak mandut dengan omongan saya. Pulang ke rumah. Cuma judulnya jangan jelek. Nanti dibaca oleh anak kita, tidak enak. Berarti anda musuhan. Orang-orang baik yang aku doakan. Setelah itu, setiap malam anda gempur. Mungkin di awal-awal pertama, kalau anda disoteng, mungkin muka anda masih jelek. Mendoakan orang masih, ya Allah semoga rizkinya banyak. Tapi besok mulai kendor-kendor, akhirnya biasa. Akhirnya anda menjadi terbiasa doain baik. Indah setelah itu. Itu kalau ingin bahagia, maju. Kenapa bagi isap maju? Kita sudah tolong menolong. Kalau orang hasut, tidak mau nolong. Nyungsep lo. Mati lo. Bangkrut lo. Ya kan jelek banget semuanya. Tapi kalau orang ini maju. Negara maju. Ini ada, saya kalau lihat Pak Wali Kota. Soal tiba-tiba ada calon Wali Kota. Ada tanya saya, malam-malam. Buya tolong doain saya. Doain apa? Saya mau nyalonkan biar jadi. Memang Wali Kota tidak berani rumah kita terang-terangan. Biasanya sembuhi-sembuhi. Tidak ada. Soalnya cerebon, tidak ada wani terang-terangan. Bukan karena berani. Karena apa? Dia menghargai. Malam-malam jam 11. Ada yang itu. Minum teh bareng. Tolong Buya doain saya. Doain apa? Pengen jadi Wali Kota. Ya Allah. Kan namanya si B. Dia A, dia ada apa? Lawannya B gitu. Ya Allah. Jika B layak jadi pemimpin di sini, jadikan dia pemimpin. Ya Allah. Saya, Buya. Saya. Saya ulang lagi. Ya Allah. Kalau memang B pantas jadi pemimpin, jadikan dia pemimpin. Ya Allah. Dan dia jujur, jadikan dia Allah. Buya, saya. Coba ente ngamini, janji Nabi. Allah ngasih buat ente. Biasain. Calon Wali Kota itu biasain doain lawannya. Biar ikhlas hatinya. Ya Allah. Kalau memang dia pantas lebih pantas dari saya, jadikan dia. Indah hidupnya. Kalaupun dia enggak jadi, memang dia sudah siap. Saya ingin berjuang. Bukan saya rebutan kursi. Bukan nasihat buat Pak Wali Kota. Bukan. Saya kalau ketemu orang itu sayang itu begitu saya. Kadang-kadang tak cubit, kadang-kadang tak rotan, kadang-kadang tak macam-macam, kadang-kadang tak peluk pokoknya saya cinta. Pengen masuk surga semuanya. Oh, enak. Beras. Ini yang berantem sama istrinya, sama suaminya. Saya pengen pulang hari ini bahagia. Bulan Madu nanti. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam.